Gubernur Jambi Al-Haris resmi menetapkan harga tandan buah segar, TBS, sawit yang harus dibeli perusahaan dari petani adalah Rp2.016 per kilogram. Sebagian besar petani berharap, harga yang ditetapkan Gubernur Jambi dapat segera dirasakan para petani. Pasalnya, hingga saat ini, TBS sawit yang dibeli pihak perusahaan masih di bawah Rp1.000. Kami belum merasakan kebijakan Gubernur, harga sawit Rp2.016 itu. Yang kami rasakan harga masih di bawah Rp1.000, kata Supri Atin, petani sawit di Sarolangun, Jumat, 5 Agustus 2022. Menurut Atin, harga yang ditetapkan pemerintah tersebut belum menjawab persoalan petani, yakni biaya transportasi yang tinggi, biaya upah pekerja atau buruh yang tinggi, hingga harga pupuk yang harganya terus naik. Tingginya harga produksi yang dikeluarkan petani, kata Atin, idealnya harga jual TBS sawit dari petani di atas Rp3.000 per kilogram. Pupuk sekarang mahal, naik terus. Biaya transportasi juga naik karena kadang minyak sulit kalau di desa ini, biaya pemanen juga naik. Sulit petani, sawit, sekarang. Kalau mau bantu petani, harga sawit harusnya di atas Rp3.000 per kilonya, kata Atin. Atin meminta, jika pemerintah tidak bisa menetapkan harga sawit mencapai Rp3.000 per kilogram, sebaiknya harga pupuk bisa diturunkan. Kita berharap, harga yang ditetapkan itu Rp2.016 per kilogram, sampai ke level petani kecil di bawah. Kami bisa menikmati juga harga sawit yang bagus, terangnya. Sementara itu, Rustam Afandi, petani dari kecamatan Marosebo, Muarujambi, juga menyampaikan bahwa harga sawit di tingkat petani masih rendah. Tak sebanding dengan harga pupuk yang meroket. Dia berkata, harga TBS sawit di tingkat pengepul Rp1.000 per kilogram, di tingkat toke Rp1.200 per kilogram, dan pabrik Rp1.500 per kilo. Artinya, masih jauh dari harga yang ditetapkan pemerintah. Sekian harga sawit untuk tanggal 6 Agustus 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.